Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebagai kita ketahui dalam hadis Riwayat Bukhari Imam berkata ketika sebelum melaksanakan sholat berjamaah Bahwa jamaah itu harus merapatkan dan meluruskan sab Ya itu benar sekali Tapi dengan adanya wabah virus corona ini Timbul beberapa pertanyaan Bagaimana sih cara kita merapatkan serta meluruskan sab Ketika ada wabah penyakit seperti virus corona Pada tahun ini ataupun di saat ini kan Bagaimana penjelasan lebih lanjut Kita simak penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat berikut ini Ihdina siratul mustaqim Siratul lazina an'amta alaihim Wairul maklubi alaihim Walad dalil Loh Kenapa ribu-ribu ini Kalau orang sholat dia tidak bisa ngomong Kita harus serius Tidak Tidak rapat Ini ada penyakit corona ini Tidak bisa rapat Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam ya Stas Sudah siap? Sudah sholat tadi ini Stas Sudah selesai? Iya Belum Sementara sholat tapi Oh ini sudah bagus sholatnya Oh ini ada penyakit corona ini Jadi harus jaga jarak ini Jaga jarak? Oh jadi begini 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 Solat Yang kita tunaikan Itu ada syarat Ada ketentuannya Ya Jadi untuk menyusun sahaf Harus lurus Harus rapi Nabi menyampaikan dalam Hadith Riwayat Al-Imam Al-Bukhari Dan Muslim Ya dari sahabat Anas bin Malik Nabi mengatakan Sawu Sufu Fakum Ya rapat luruskan Safnya Ya fa'inna taswiat as-safi Riwayat lain taswiat as-sufuf Min yaqam atas sholat Jadi kesempurnaan sholat itu Mesti rapat Mesti Lurus Rapat itu yang kira-kira Rapat Tapi gerakan kita masih mudah Untuk bisa Bertakbir dan selanjutnya Jadi jangan terlalu renggang juga Nah kalau takut Ada menular virus corona Atau di wilayah kita ini Ada yang terkena Dan tidak diketahui Siapa yang Tersebar Nah itu Kita tidak usah ke masjid Ya Jadi cukup berdiam diri di rumah Nanti Oh sudah mulai batuk Nah ya Nah ini Corona bukan ini Bersih juga tuh Nah nanti Kalau yang seperti ini Ada yang Eh ikut batuk juga Jadi kalau ada yang batuk Ada yang flu Diduga nanti Bisa menular Lebih baik Yang ke masjid Jadi cukup kerjakan sholat di rumah Di rumah pun Kalau biasa ke masjid Pahalanya sama dengan ke masjid Paham ya Nah tapi kalau kita sedang Situasinya aman Tidak ada virus Tidak ada apa-apa Atau di luar ada virus Di wilayah kita tidak Dan dipastikan aman Maka dirapatkan saja Sapinya Ya Rapatkan Luruskan Seperti biasa Ya Seperti biasa saat sholat-sholat kita Jadi supaya kelihatan bagus Dan rapi Ayo kita mulai Bapak mau jadi imam Luruskan lagi Baik ya Ayo silahkan Pak Kita sholat Rapikan lagi Bapak mau ke belakang Oh Bapak sedang batuk Mundur ya Bapak di rumah saja Ya Gak usah ke sini Bapak juga di rumah saja ya Sholat di rumah Dan di keluarga dijaga Jadi jangan sampai ada di sini juga Ya Baik Kita mau lanjutkan sholat Baik Kalau dilanjutkan Kita siapkan Tapi kalau nanti ini Saya tanya wilayahnya aman gak di sini Ya kayaknya tidak aman nih Tidak aman Ya sudah Nanti pulang saja ya Sunaikan sholat di rumah Ini tidak harus di masjid Ya Di rumah dengan berjamah Dengan keluarga ya Jadi kalau wilayahnya tidak aman Tunaikan di rumah Jadi tidak usah ke masjid Kecuali kalau wilayahnya aman dan baik Ya Sekarang Tunaikan sholat di rumah saja Ya Kembali masing-masing Adannya juga nanti sampaikan Ya Sholat fibu yutikum Sholatnya di rumah Jelas ya Baik Ayo mari Assalamualaikum Ya Itu tadi penjelasan dari Ustaz Ali Hidayat Bahwa Merapatkan Dan meluruskan sab Meskipun Meskipun ada wabah Seperti virus corona ini Tetap Diwajibkan Yang namanya Rapat Dan lurusnya sab Ada pun Kalau memang Di suatu tempat Ataupun wilayah tersebut Sudah benar-benar Terjangkit Virus Lebih baik Kita sholat Di rumah Saja Akan tetapi Kalaupun di wilayah kita itu Aman Tidak ada Ataupun Belum ada Yang namanya Wabah Penyakit virus corona Ya kita tetap Dianjurkan sholat Berjamaat di masjid Dan Meluruskan Serta merapatkan Sab Tersebut Demikian penjelasan Tentang Bagaimana Cara Meluruskan Dan merapatkan Sab Ketika ada Wabah Virus corona Seperti Sekarang ini Semoga bermanfaat Saya airi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh